selamat menikmati jangan lupa di klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru karena setiap harinya saya kenapa terus dari jam 11 siang ataupun jam 2 siang jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa di klik tombol loncengnya oke saya tunggu teman-teman dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi secara personal ke saya mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian jodoh, karir, rezeki ataupun kalian lagi PDKT sama seorang yang pengen diramalkan langsung aja DMK Instagram saya yang pengen curhat-curhatan juga mungkin kalian punya problematika tentang asmara atau perselingkuhan percintaan ataukah kalian lagi di php-in sampasan kalian gak ada kejelasan dan butuh solusi langsung aja DMK Instagram saya di atmarcawen siapa tau kalian bisa menemukan solusi yang terbaik disini dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman oke saya tunggu buat subscribe dan juga di klik tombol loncengnya dan kalau udah langsung aja saya akan mulai di video kali ini saya akan meramalkan ya menurut gambaran saya ada 4 show yang akan ada hoki yang bagus mulai terlihat perkembangannya di bulan April 2021 ini kira-kira show apakah itu nanti kita akan lihat teman-teman ya dan tentunya seperti biasa nanti saya akan membukakan 4 kartu tarot dari sini dan akan saya artikan satu per satu kira-kira bagaimana dari segi sifat dan juga karakternya ya yang dekat dengan show tersebut ya oke saya akan acak dulu kartunya teman-teman dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama untuk melihat show apakah yang mendapatkan hoki yang bagus ya bisa berpotensi akan kaya juga bisa gitu ya banyak rejeki di tahun 2021 di bulan April ini langsung aja tanpa berlama-lama saya ambil kartu yang pertama yang pertama ini adalah di kartu yang pertama saya lihat disini ada simbol Knight of Cups teman-teman ya ada simbol piala piala disini adalah simbol suatu perasaan ya teman-teman ya jadi Cups adalah perasaan jadi kalau saya lihat di show yang pertama ini show ini memiliki sifat dan karakter orangnya ini memiliki sifat yang setia orangnya itu kalau misal udah kenal sama satu orang udah sayang sama satu orang dia itu gak mau gonta-ganti pasangan apalagi kalau sudah menikah dia tipe karakter orang yang setia sekali selain itu orangnya juga sangat penyayang orangnya romantis suka memberikan kejutan spesial terhadap pasangannya gitu ya orangnya lemah lembut intinya seperti itu orangnya penyayang dan juga pekerja keras karena terlihat jelas disini ya ada simbol Knight of Cups ya pekerja keras ya pekerja keras dalam menghadapi apapun juga gitu ya jadi orangnya itu mampu menangkap peluang dengan baik gitu ya ambisius kerja dari pagi siang sore malam bahkan kata mempagi lagi itu akan dibela-belain demi mimpinya demi masa depannya dan lain sebagainya siang ini memiliki simpanan karakter orangnya itu sedikit bicara tapi banyak pekerja ya banyak melakukan aktivitasnya dan ide-ide kreatifnya itu sangat luar biasa sekali dan kalau saya lihat di siang yang pertama ini siang ini berpotensi sekali akan mendapatkan rezeki atau hal baik di bulan April ini mulai terlihat perkembangannya ini ada siang ular teman-teman ya jadi kalau saya lihat siang ular di bulan April ini mulai ada hal baik lah akan ada perkembangan titik terang dalam usaha karir, bisnis, hoki semuanya ini ada siang ular teman-teman ya nah nanti saya akan lihat di kartu yang kedua kira-kira siang apakah yang akan ada potensi baik dalam hal hoki pekerjaan, karir di bulan April 2021 nanti kita akan lihat teman-teman ya saya acak dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua untuk melihat siang apakah yang akan ada hal baik di bulan April soal hoki ya atau peruntungan langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua di kartu yang kedua disini ada kartu Seven of Swords kalian lihat disini ada simbol seorang yang sedang memikul ya tujuh pedang ya kalian lihat disini ya jadi kalau saya lihat di kartu yang kedua ini Shio ini memiliki simbolan karakter orangnya itu cerdik ya orangnya cerdik memiliki ide kreatif yang sangat luar biasa gitu ya mampu menangkap peluang-peluang yang ada di sekitarnya jadi kalau ada peluang bisnis Shio ini tuh mampu menangkap peluang bisnis tersebut dengan baik relasinya banyak gitu ya memiliki banyak teman di sekitarnya gitu ya memiliki ide-ide kreatif yang sangat luar biasa gitu orangnya juga pantang menyerah ambisius juga kalau saya lihat disini terlihat jelas ya orangnya ambisius sekali terhadap apa yang menjadi mimpinya orangnya ini mudah menjalin relasi dan mudah menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan juga tempat barunya jadi orangnya itu mudah menyesuaikan misalnya kerja di suatu tempat yang memang mungkin Shio ini tuh gak nyaman sama tempatnya tapi Shio ini tuh bisa mudah beradaptasi terhadap lingkungannya nah kalau saya lihat di Shio kedua ini ada Shio tikus teman-teman ya jadi kalau saya lihat Shio tikus itu juga berpotensi akan ada hal baik di bulan April 2021 ini yang mulai terlihat perkembangannya akan ada peningkatan gitu ya mungkin dari kerjaan-kerjaan sebelumnya mulai terlihat bulan April ini mulai ada tawaran baru mungkin bisa gitu ya mulai ada banyak rezeki yang datang juga bisa banyak faktornya yang jelas Shio tikus ini bagus ya nah nanti saya akan lihat di kartu yang selanjutnya kira-kira Shio apakah yang berpotensi akan ada peningkatan atau akan ada hoki bagus di bulan April nanti kita akan lihat tapi sebelum saya melanjutkan kartu yang selanjutnya saya akan menginfokan buat kalian yang pengen diramal secara pribadi secara personal ke saya mungkin kalian punya problematik tentang asmara peselingkuhan, percintaan, karir, keuangan, dan lain sebagainya kalian pengen curha juga langsung aja DM ke setiap saya lihat Marce Wen siapa tau kalian bisa menemukan solusi yang terbaik disini dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman oke saya akan lanjut di kartu yang ketiga dan empat kira-kira Shio apakah yang berpotensi akan ada peningkatan hoki di bulan April 2021 nanti kita akan lihat teman-teman ya saya cat dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang ketiga kira-kira Shio apakah yang berpotensi mendapatkan hoki yang bagus di bulan April ini langsung aja saya mau ambil kartu yang ketiga yang ketiga disini ada simbol eight of one disini ada simbol tongkat ya ada delapan tongkat tongkat ini merupakan simbol suatu karir yang baik jadi kalau saya lihat Shio ini memiliki sifat dan karakter orang yang itu suka bekerja gitu ya orangnya tidak suka bermalas-malasan gitu ya orangnya mudah beradaptasi juga gitu ya terhadap lingkungan, terhadap situasi, mudah akrab sama orang baru nah Shio ini juga orangnya itu penyayang juga gitu ya orangnya penyayang, setia ya lebih tepatnya setia gitu ya dia kalau sudah memiliki satu pasangan dia itu akan setia nggak suka liri kanan-kiri mau ada yang lebih cantik mau ada yang lebih ganteng dan sebagainya Shio ini itu setia orangnya ya jadi segala sesuatunya itu menggunakan perasaan orangnya pekerja keras, bijaksana dan Shio ini tipe karakter Shio yang suka berintrospeksi diri jadi kalau punya kesalahan dia itu bukannya malah egois atau bukannya malah ingin menangnya sendiri tidak, tapi Shio ini tuh justru orangnya mudah berintrospeksi gitu ya jadi suka menilai aduh apa sih yang kurang dari saya oh kemarin gue salah ini ya oh kemarin gue salah itu ya pokoknya gue harus lebih baik lagi ke depannya nah Shio ini tuh seperti itu suka berintrospeksi diri nah kalau saya lihat Shio ini juga ada perkembangan di bulan April ini akan ada hoki yang bagus baik dari rekan bisnisnya teman-teman maupun lingkungannya baik dari keluarga juga bisa banyak faktornya yang jelas Shio ini akan ada peningkatan secara karir, hoki di bulan April ini ini ada Shio anjing teman-teman ya Shio anjing saya lihat bagus di bulan April akan ada hoki yang bagus juga untuk Shio anjing ya jadi tadi udah ada Shio ular Shio tikus, Shio anjing dan nanti saya akan lihat di kartu yang keempat kira-kira Shio apakah itu dan apakah di Shio keempat ini ada Shio kalian nanti kita akan lihat teman-teman ya saya tablo kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang keempat kira-kira Shio apakah yang akan mendapatkan peningkatan karir di bulan April 2021 ini yang keempat adalah disini ada kartu Seven of Pentacles kalian lihat disini ada tujuh logam emas disini ada simbol seseorang sedang bekerja jadi kalau saya lihat di kartu yang keempat ini Shio ini memiliki siwa dan karakter orangnya pekerja keras ya pantang menyerah terhadap apa yang ia kerjakan bahkan kerja dari pagi, siang, sore, malam bahkan ketemu pagi lagi itu akan dibela-belain untuk Shio ini demi mimpinya demi karirnya dan lain sebagainya Shio ini orangnya sangat rajin ya malah lebih rajin dibandingkan Shio-Shio yang lain gitu ya sangat rajin menginspirasi gitu ide-ide kreatifnya sangat luar biasa dan orangnya ini dia itu suka sosialisasi terhadap orang-orang baru yang ada di sekitarnya terhadap orang baru, teman lamanya pokoknya orangnya itu memiliki simpati yang besar terhadap orang-orang di sekitarnya mudah kasian mudah akrab mudah terharu nggak enakan sama orang gitu tapi orangnya ini kalau saya lihat tegas ya jadi Shio ini itu memiliki sifat yang tegas bijaksana kalau udah A ya A kalau udah B ya B gitu ya nah Shio ini terkenal sekali dengan sifatnya yang rajin ya dan di Shio keempat ini ini juga berpotensi sekali akan ada peningkatan karir peningkatan keuangan di bulan April mulai terasa di bulan April depan ya ini ada Shio Ayam teman-teman ya jadi Shio Ayam ini juga bagus peruntungannya di bulan April mungkin kalian yang mau membuka usaha baru ya juga bagus ya disini ya ini akan ada hoki-hoki yang bagus untuk Shio Ayam ya nah itu tadi teman-teman ya kalau saya bandingkan angkat-angkat yang sebelumnya tadi saya lihat disini ada Shio Ular yang akan ada hoki yang bagus di bulan April di Shio kedua disini ada Shio Tikus ya dan di Shio ketiga disini ada Shio Anjing dan di Shio keempat disini ada Shio Ayam teman-teman ya tapi bukan berarti di luar Shio ini nggak bagus di bulan April tidak karena semuanya itu tergantung dari kerja keras kalian masing-masing bukan berarti kalau saya ramalkan disini hokinya bagus bukan berarti kalian tuh bermalas-malasan di rumah nggak ngapa-ngapain nggak melakukan sesuatu terus ada rezeki datang enggak teman-teman ya harus dengan kerja keras tentunya oke dan ini adalah kartu yang positif yang kalian penasaran udah saya ramalkan di video kali ini dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian pengen diramalkan secara pribadi ke saya mungkin kalian pengen menanyakan tentang pekerjaan kalian jodoh, karir, rezeki ataupun kalian lagi deket nih sama seorang lagi PDKT kira-kira mau nanya perasaan gimana langsung aja DM ke sekitar saya DM ke saya, DM ke Marcel Wend yang pengen curhat-curhatan juga mungkin kalian punya problematika tentang asmara perselingkuhan percintaan ataukah kalian lagi di php-in sama pasangan kalian nggak ada kejelasan dan butuh solusi langsung aja DM ke Instagram saya di atmarcewen siapa tau kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini dan jangan lupa di follow juga Instagramnya sekian video saya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan jangan lupa di klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru karena setiap hari-nya saya akan upload terus dari jam 11 siang ataupun jam 2 siang jadi buat kalian yang belum subscribe langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa di klik tombol loncengnya sukses terus buat kalian semuanya dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan saya Marcel Wend sampai jumpa di video-video selanjutnya